selamat menikmati selama ini memang kita selalu merayakan hari kartini pada tanggal 21 April memang kenapa harus hari kartini sebenarnya banyak perempuan-perempuan yang berjuang misalnya ada cutnya di dan sebagainya tetapi yang lain tidak diperingati selalu kita memberikan hari kartini mungkin konteksnya karena memperingati hari kartini itu selalu kita bisa melihat bahwa konteksnya ibu kartini selalu memperjuangkan tentang pendidikan ya pendidikan yang setara kaum perempuan dan kaum laki-laki karena itu selalu ini bisa dirayakan setiap kali karena kita selalu tetap sampai sekarang ini memperjuangkan pendidikan perempuan di segala bidang terutama di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau sampai sekarang terhadap pendidikan kalau di politik sebenarnya kesetaraan kita sudah mulai maju ya untuk wanita tapi kalau melihat dari keterwakilan perempuan di parlemen tentunya masih jauh dari harapan karena kita selalu memberikan kuota 30% untuk perempuan yang duduk di parlemen tetapi belum mencapai misalnya tahun 2004 pada waktu pemilihan legislatif itu baru bisa mencapai 9% dan tahun 2009 itu keterwakilan perempuan sudah naik langsung menjadi 18% tapi sayangnya 2014 kemarin pemilihan legislatif perempuan malah turun jadi 17% sehingga ini perjuangan kita yang masih panjang ya untuk mencapai keterwakilan 30% kalau di bidang politik sebenarnya banyak tokoh-tokoh perempuan yang sudah berkiprah sama dengan laki-laki tapi kalau untuk keterwakilan perempuan di parlemen inilah yang kita masih harus berjuang tantangan sebagai wanita tentunya kita melihat banyak apa namanya perempuan-perempuan yang masih kita harus berjuangkan misalnya masih banyak kekerasan seksual terhadap perempuan kemiskinan terus banyak perempuan yang belum berpendidikan dan banyak juga hak-hak perempuan seperti misalnya untuk biaya upah, gaji dan sebagainya yang banyak di bidang-bidang ataupun apalagi di daerah-daerah yang belum setara dengan laki-laki memang ini menjadi PR yang besar yang kita juga masih harus berjuangkan baik melalui undang-undang maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun perintah daerah karena itu sebenarnya kalau perempuan banyak yang ada di parlemen dan di parlemen itu sebenarnya kan di DPR ini ada 11 komisi dan di setiap komisi sebenarnya kita bisa memperjuangkan hak-hak perempuan di situ misalnya di bidang anggaran bagaimana anggaran untuk perempuan lebih ditingkatkan ataupun misalnya di bidang misalnya perempuan yang berusaha apakah kredit untuk perempuan diprioritaskan ya karena kadang-kadang kalau perempuan yang ingin berusaha itu misalnya dia susah mendapatkan dana juga bagaimana perempuan bisa lebih memasarkan produk-produk yang dihasilkan itu juga harus sebenarnya difasilitasi jadi banyak sebenarnya PR-PR yang kita bisa memperjuangkan dari komisi 1 sampai 11 itu banyak bidang-bidang yang sebenarnya perempuan bisa difasilitasi sehingga membuat kesejahteraan perempuan bisa lebih terangkat sehingga kalau perempuan sejahtera tentunya keluarganya dan anak-anaknya bisa lebih sejahtera lagi capaian tentunya kita tidak bisa dilihat dari kita sendiri ya tentunya masyarakat yang akan merasakannya dan tentunya kita di setiap anggota parlement selain kita memperjuangkan secara nasional untuk semua bidang tapi tentunya kita lebih memperhatikan daerah pemilihan kita masing-masing di depil saya itu tentunya saya akan melihat terutama untuk kaum perempuannya karena saya melihat kalau kaum perempuan bisa sejahtera dia akan juga bisa lebih memperhatikan anaknya di bidang pendidikan kalau anaknya berpendidikan tentunya dan dia bisa juga melihat anaknya lebih juga berkiprah bisa mengangkat anak itu menjadi sebenarnya sumber daya manusia yang sangat berguna untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan dan jauh juga misalnya dari hal-hal yang buruk dari hal-hal misalnya tergantung narkoba dan sebagainya itu bisa dihindari kalau perempuannya sejahtera sehingga dia bisa melihat untuk membantu pendidikan anaknya maupun untuk kegiatan-kegiatannya yang positif untuk memajukan anaknya yang menjadi sumber daya manusia bagi generasi muda yang akan datang tentunya kalau misalnya di DPR kita bersama-sama disini ada saya tergabung dalam kakus perempuan parlemen Republik Indonesia dimana saya menjadi salah satu presidiumnya kita akan bersama-sama di setiap komisi melihat apa yang kita bisa perjuangkan baik untuk perempuan maupun untuk keseluruhan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah kemudian kalau dari DAPIL saya tentunya saya ingin terus memajukan DAPIL saya agar lebih sejahtera kita lihat dari mulai pembangunan pendidikan anak usia dini karena dimulai pertama dari anak usia dini itu yang kita harus perhatikan kemudian Karang Taruna karena para pemuda itu tentunya kita ingin menjadi hal-hal mereka membuat kegiatan-kegiatan yang positif dan juga kita melihat dari kaum-kaum ibu yang bisa di PKK-nya yang berjuang juga di majelis taklimnya dan sebagainya juga mengangkat produk-produk di daerah itu dan potensi-potensi yang bisa digerakkan terutama untuk kaum perempuan yang sekali lagi dimana kalau kaum perempuan bisa mendapatkan income dia lebih percaya diri dan kekerasan dalam rumah tangga itu bisa juga terhindari jadi disini saya ingin tetap berjuang tentunya untuk kesejahteraan di DAPIL saya baik fasilitas umum maupun untuk sumber daya manusianya di DAPIL itu demikian perbincangan hangat dengan Ibu Melanie Suharli sebagai salah satu Kartini Parlemen Tanah Air semoga dapat menginspirasi kita semua bahasan lengkapnya dapat dibaca di majalah Women's Obsession edisi April 2018 jangan lupa kunjungi website kami di